Halo, Assalamualaikum semua Kali ini saya akan berbagi resep dan cara membuat polu pisang kukus dengan bahan ekonomis yang sangat cocok Digunakan untuk teman minum teh ya bunda Yuk, disimak videonya Tapi jangan lupa klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya Untuk bahan dan ukurannya sudah saya tulis di deskripsi ya bunda Jadi ini langsung cara membuatnya Pertama, lematkan dulu 2 buah pisang Kemudian siapkan wadah, pecahkan 2 buah telur ya bunda Kemudian masukkan 150 gram gula pasir Setelah itu, aduk sampai gulanya larut semua ya bunda Seperti ini Berikutnya Masukkan pisang yang sudah dilumatkan tadi ya bunda Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur ya bunda Berikutnya, masukkan 150 gram terigu Setengah sendok teh baking powder Kemudian setengah sendok teh soda kue Lalu setengah sendok teh garam Kemudian aduk kembali sampai tepung terigunya tercampur rata ya bunda Terakhir, masukkan 1 saset susu kental manis Kemudian 100 ml minyak goreng Lalu aduk rata ya bunda Sampai minyaknya nanti menyatu dengan adonan Pakai teknik aduk balik seperti ini bunda Diaduk, dibalik, diaduk, dibalik Sampai tidak ada endapan minyak di bagian bawah Nah, kalau sudah siapkan loyang Saya menggunakan loyang ukuran 16 x 16 tinggi 7 cm ya bunda Jangan lupa untuk mengolasi dengan minyak goreng ya bunda Di bagian bawah maupun samping Setelah itu tuangkan adonannya Kemudian kukus selama 15 menit ya bunda Ini airnya sudah kemerengsen saat saya memasukkan adonan Nah, setelah matang Sebelum dikeluarkan dari catakan Iris bagian tepinya ya bunda Seperti ini Setelah itu Iris-iris sesuai selera ya bunda Ini sudah saya sajikan ya bunda Sebagai teman minum teh Kalau dilihat dari teksturnya terlihat empuk banget kan bunda Sekarang kita cobain ya bunda Rasanya gimana Hmm, rasanya pisang banget Manisnya pas Oke deh bunda Terima kasih sudah menonton Dan selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa